Halo, ketemu lagi sama Tonan. Kalau kalian masih ingat, Presiden Jokowi pernah bilang, dia bilang begini, Pilpres itu mestinya adu gagasan, mestinya Pilpres itu adu ide, bukan bikin drama Korea. Eyang Prabowo juga berkali-kali ngomong yang sama. Dia bilang kalau Pilpres ini soal adu gagasan, tapi, kalian tahu apa gagasan Cemerlang Eyang Prabowo buat bangsa Indonesia? Ternyata, gagasan dia adalah memberi makan siang gratis kepada anak-anak Indonesia. Ini ide yang sebetulnya sudah ketinggalan zaman. Tapi, yang paling parah sebetulnya bukan itu. Yang paling parah adalah kenyataan atau fakta-fakta di lapangan. Ternyata, ketika diundang buat dialog, diskusi dan adu gagasan, pasangan Eyang Prabowo sama Gibran sering sekali mangkir. Mereka sering sekali gak datang ke acara dialog, diskusi dan adu gagasan. Yang terakhir terjadi akhir minggu lalu. Gibran membatalkan datang ke acara dialog pengurus pusat Muhammadiyah. Padahal, acaranya sudah diundur dan dipindah buat menyesuaikan dengan jadwal Eyang Prabowo dan Gibran sendiri. Karuan saja, akibat peristiwa ini, orang-orang semakin yakin sama apa yang mereka curigai selama ini. Banyak orang sudah lama curiga kalau Gibran takut buat dialog. Gibran takut bicara di kampus. Gibran takut debat. Kalau kalian masih ingat, pas Prof Mahfud sama Gibran diumumkan jadi cawapres. Tonan sudah pernah bahas kalau Gibran bakal ciut mengkerut sama kemungkinan harus berdebat dengan Cak Muhaymin Iskandar dan Prof Mahfud. Tapi, ternyata, kondisinya jauh lebih parah dibandingkan apa yang sudah Tonan perkirakan. Ternyata, Gibran ini juga takut buat sekedar datang diskusi di kampus. Dia sepertinya takut menghadapi audiens yang pandai dan kritis. Dia sepertinya takut berhadapan sama mahasiswa dan kaum intelektual. Makanya, dia gak datang di acara dialog Muhammadiyah. Dari informasi yang Tonan dapat di media sosial, ternyata pasangan Eyang Prabowo dan Gibran ini sering sekali gak datang ke acara diskusi dan dialog. Dari 19 acara yang tercatat, Eyang Prabowo sama Gibran ternyata gak datang sampai 11 kali. Mereka absen 11 kali atau lebih dari setengah undangan ditolak. Eyang Prabowo dan Gibran cuma datang di delapan acara saja. Sebagai perbandingan, baik Pak Anies sama Mas Ganjar, dari 19 undangan itu, mereka cuma absen sekali. Mereka datang ke delapan belas dari 19 undangan dialog sama diskusi. Kalau Eyang Prabowo sama Gibran, mereka cuma datang ke delapan acara, absen sebanyak 11 kali. Kalau mau tahu detailnya, ini data yang Tonan dapat dari media sosial. Yang pertama, Eyang Prabowo gagah datang ke acara Indonesia Data and Economic Conference kata data pada tanggal 20 Juli lalu. Terus, mereka juga absen di acara kuliah kebangsaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Yang ketiga, Eyang Prabowo gak datang di acara Idea Fest 3 Capres, tanggal 30 September. Yang keempat, dia absen lagi di acara kuliah umum dialog kebangsaan di Universitas Parahyangan Bandung. Tanggal 14 Oktober. Berikutnya, Eyang Prabowo gak datang di acara yang diadakan Perhimpunan Periset Indonesia, pada tanggal 17 Oktober. Itu yang kelima kali dia absen. Yang keenam, Eyang Prabowo juga absen di acara Investasi Amerika Indonesia pada tanggal 24 Oktober. Terus, yang ketujuh, pasangan Eyang Prabowo dan Gibran gak datang ke acara eksklusif Mata Najwa. Berikutnya, yang kedelapan, Eyang Prabowo dan Gibran juga gak datang di acara Sarasehan UNM di Makassar. Tanggal 18 November kemarin. Yang kesembilan, mereka gak datang di acara yang diadakan sama Universitas Airlangga Surabaya. Tanggal 21 November di acara yang diadakan sama Habibi Center. Eyang Prabowo dan Gibran lagi-lagi gak datang. Dan yang terakhir, giliran Gibran yang mangkir dari acara dialog dan diskusi yang diadakan sama pengurus pusat Muhammadiyah. Akibat kejadian ini, wajar kalau sekarang muncul keraguan. Bukan cuma soal kemampuan komunikasi Gibran, tapi juga soal gagasan dan pemikirannya. Jangan-jangan, Gibran ini memang gak punya ide yang cemerlang buat mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi, sekarang, kalau diajak diskusi saja dia takut. Bisa dibayangkan stresnya Gibran dalam menghadapi debat Capres dan Cawapres di tanggal 10 Desember nanti. Kita bisa lihat, apakah Gibran benar-benar bisa bertahan di acara yang super penting dan bisa menunjukkan kualitas seorang politisi tersebut. Oke, itu saja pembahasan tonan kali ini. Jadi, sekali lagi, soal seruan dari Pak Jokowi dan tantangan dari Eyang Prabowo supaya Pilpres ini jadi ajang adu gagasan. menurut tonan semua itu omong kosong saja. Pada kenyataannya, Eyang Prabowo dan Gibran lebih suka joget-joget saja dibandingkan diskusi masalah rakyat dan masalah bangsa. Oke, Bye. Sub indo by broth3rmax